Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, perkenalkan nama saya Devinka dengan NPM 106.2207 Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas membuat view pager yang berisi minimal 3 data JSON untuk tugas kelompok pengrograman aplikasi bergerak Jadi, di sini kami memiliki aplikasi dengan nama JSON kelompok Yang di dalamnya, di sini terdapat 3 menu pada view pager tab Yang pertama, menu berisi profil Yang kedua, berisi info maritim Dan yang ketiga, menu berisi website Pada menu profil ini, kami menampilkan profil mahasiswa dengan 5 profil mahasiswa masing-masing dari anggota kelompok kami Yang pertama itu ada Atika Suci, kemudian ada Devinka, ada Insira, ada Mutiarsi, dan ada Petri Mabila Nah, di sini kami menampilkan nama, NPM, dan foto dari masing-masing mahasiswa tersebut Selanjutnya, di sini terdapat menu tab yang kedua, yaitu tentang info maritim Yang di dalamnya berisi data maritim Jadi, di sini kami untuk data JSON-nya itu mengambil dari BMKG yang maritim Di sini kami mengambil data perairan Untuk data maritim ini sendiri, di dalamnya terdapat wilayah Yaitu wilayah Selat Bangka bagian selatan yang kami pilih datanya Kemudian waktu publikasinya, tahun 2023, bulan 11, tanggal 27 Pada jam 5 Untuk waktu harinya itu, waktu hari besok Untuk tanggal 28, berarti hari ini ya tanggal 28 Dan dimulai dari 00.00 pukul 12 malam Sampai dengan tanggal 28 pukul 12 siang Itu untuk perkiraan mulai dan perkiraan berakhir Dari cuaca wilayah perairan Selat Bangka bagian selatan Selanjutnya, untuk cuacanya sendiri Di sini, cuaca berawan Selanjutnya, deskripsi cuaca Angin di wilayah perairan Lampung pada umumnya bertiup dari arah Tenggara hingga Barat Daya Dengan kecepatan 15 knot Selanjutnya, di sini terdapat peringatan juga Yang berisi tinggi gelombang dapat mencapai 1,25 sampai 2,5 meter Di wilayah perairan Samudera Hindia, Barat Lampung Nah, untuk status gelombangnya adalah tenang Kemudian tinggi gelombangnya 0,1 sampai dengan 0,5 meter Dan di sini terdapat arah angin juga Yang bertiup dari arah selatan menuju ke Barat Daya Mungkin untuk tab menu yang kedua Info maritim itu yang dapat kami isi Sesuai pada data jasennya Kami mengambil beberapa data Tidak semua yang ditampilkan di sini Selanjutnya, saya akan menjelaskan ke menu view pager yang ketiga Yaitu website Pada website ini, kami menghubungkan ke pusat meteorologi maritim Yang dimiliki oleh BMKG Di sini akan menampilkan kondisi wilayah perairan di Indonesia Nah, di sini juga kita bisa memilih Daktar wilayah perairan yang akan kita cari Kemudian atau pilih lokasi pelabuhan Pilih lokasi wisata bari Pilih jalur penyeberangan Ini untuk kapal Ini untuk kondisi wilayah perairan di Indonesia ini Ini juga ada tiga pada websitenya Untuk hari ini, besok Kemudian tanggal 29 November, 30 November Berarti ada empat pilihan Jadi, untuk website ini kami hanya menyambungkan Menggunakan link ke halaman BMKG Pusat Meteorologi Maritimnya Mungkin hanya itu yang dapat saya demonstrasikan Pada aplikasi view pager yang berisi data jason Dan profile mahasiswa dari kami Terima kasih Selanjutnya akan masuk ke halaman penjelasan kodenya Yang akan dilihaskan oleh rekan saya Baiklah, di sini saya akan melanjutkan Yaitu pada profile layout Di sini saya menggunakan table layout Karena salah satu elemen tata letak atau layout Dalam framework Android yang digunakan Untuk menampilkan data dalam bentuk table Dengan XMLNS Android yang mendefinisikan namespace Android Kemudian ada layout width dan layout height Yang menentukan lebar dan tinggi dari table layout Lalu ada Android orientation horizontal Yang menentukan orientasi dalam table layout Dalam bentuk horizontal Kemudian ada Android background Yang menetapkan latar belakang Menggunakan drawable dari drawable BG profile Kemudian ada text view dengan ID profile Yang menampilkan text profile mahasiswa Yang di dalamnya terdapat layout width web content Dengan margin top 30 dp Margin bottom 10 dp Text align center Dan text color dengan navi Text size 25 sp Text style dengan bold Dan font family menggunakan font balo Kemudian ada linear layout Dengan ID ln1 Dengan layout width Match parent Dan layout height Dengan wrap content Dan orientation dengan horizontal Di dalam linear layout Terdapat image view Yang di dalamnya terdapat ID Dengan image view Dengan src drawable suci Yang dimana menentukan sumber Atau short gambar Untuk elemen tampilan Menggunakan drawable dari drawable suci Kemudian ada relative layout Yang dimana menggunakan ID menu 1 Yang di dalamnya terdapat 2 text view Yaitu tag view pertama dengan ID suci 1 Dengan menampilkan text suci Dengan menampilkan string atika Dan tag view yang kedua Yaitu dengan ID suci 2 Yang menampilkan text string dari npm atika Kemudian linear layout yang kedua Yaitu dengan ID ln2 Yang di dalamnya terdapat relative layout Dengan ID menu 2 Kemudian di dalam relative layout Terdapat 2 text view Yang sama dengan Pertama yaitu bedanya hanya di ID dan text Yang dimana disini Text view yang pertama Yaitu dengan ID dev 1 Dan menampilkan text string dev finca Kemudian tag view yang kedua Menggunakan ID dev 2 Yang mencetak text string npm dari dev finca Kemudian menampilkan image view Dengan ID IMG2 Yang menggunakan src drawable dev finca Yang dimana Menentukan sumber search Gambar untuk elemen tampilan Menggunakan drawable dev finca Kemudian Linear layout yang ketiga Yaitu ada ID dengan ln3 Yang menggunakan image view Dengan ID img3 Dengan src drawable shira Kemudian ada relative layout Dengan ID menu 3 Yang di dalamnya terdapat 2 text view Yaitu ID shira 1 Dan menampilkan text string in shira Kemudian text view yang kedua Yaitu dengan ID shira 2 Yang menampilkan string dari npm in shira Kemudian Linear layout yang keempat Yaitu Ada ID dengan ID ln4 Dengan relative layout Dengan ID menu 4 Yang dimana terdapat 2 text view Yang pertama Dengan ID muti 1 Yang menampilkan text string Muti RC Kemudian text view yang kedua Dengan ID muti 2 Yang menampilkan text string Dari npm muti RC Kemudian terdapat image view Dengan ID img4 Dengan src drawable suci Dengan src drawable muti Yang menentukan sumber Atau short gambar Untuk elemen tampilan Untuk elemen tampilan Menggunakan drawable Dari drawable muti Kemudian linear layout Yang kelima Yaitu ada ID dengan ID ln5 Dengan image view Dengan ID img5 Dengan src drawable putri Yang dimaksud adalah Menentukan sumber short gambar Untuk elemen tampilan Menggunakan drawable Dari drawable putri Kemudian ada relative layout Dengan ID menu 5 Yang di dalamnya terdapat Text view yang pertama Yang dimana menggunakan ID Dengan ID putri 1 Dan menampilkan string dari putri Dan text view yang kedua Yaitu menampilkan ID Dengan putri 2 Yang menampilkan text string Dari npm putri Kemudian Ada class profile Dengan fragment Yang dimana Menggunakan Oncreate view Yaitu adalah Salah satu metode Atau life cycle method Pada fragment Yang dipanggil Saat fragment pertama dibuat Metode ini digunakan Untuk mengembalikan Tampilan atau view Yang akan ditampilkan oleh fragment Kemudian ada inflator Yaitu dengan objek Layout inflator Yang digunakan Untuk mengubah File layout XML Menjadi tampilan yang sesuai Ini menggunakan Digunakan untuk mengembang Layout XML Yang disebut profile Kemudian ada container Yang merupakan Wadah tempat fragment Akan ditempatkan Yang menggunakan View group Yang menjadi Parent dari tampilan Yang dikembalikan Kemudian ada Send intensity Bundle Yang menyimpan Status terakhir Dari fragment Yang dapat digunakan Untuk merestaurasi Keadaan fragment Setelah Penghancuran Dan pembuatan ulang Dan Return inflator Dengan inflator Rlayout Profile container Files Yaitu Dalam metode ini Files layout XML Dengan nama profile Diubah menjadi Object view Dan dikembalikan Files Menunjukkan bahwa Tampilan tidak langsung Akan ditambahkan Ke container Karena fragment tersebut Akan menanganinya sendiri Mungkin itu saja Yang dapat saya Jelaskan Selanjutnya Akan dijelaskan oleh Teman saya Baiklah Di sini saya akan Menjelaskan Mengenai Activity main Yang mana Activity main ini Adalah layout Untuk membuat Viewvenger tab Nah untuk Layoutnya sendiri Terdapat Layout width Dengan ukuran Match parent Dan juga heightnya Ukuran match parent Yang mana konteksnya Mengacu pada Main activity Kemudian Terdapat Tabs layout Tabs layout ini Mempunyai ID Tab layout Yang mana ID ini Akan dipanggil Pada main activity Kemudian Untuk ukuran lebar Dan lebarnya Match parent Dan tingginya Work content Untuk ukuran Constrain Top off Start off Dan end off Adalah parent Dengan tab gravity Nya fill Kemudian Untuk indikator warnanya Menggunakan warna till Begitu juga Untuk warna Textnya Menggunakan warna till 700 Kemudian Untuk yang kedua Ada Viewpanger Viewpanger untuk Mengeser Selaman Layoutnya Mempunyai ID Viewpanger ID ini juga Akan dipanggil Pada Class main activity Kemudian Terdapat Lebarnya Atau With Match parent Dengan tinggi 0 dp Untuk ukuran Constrain top To button off Mengacu pada ID tab layout Yang diatas ini Kemudian Untuk Constrain End to end off Dan To start off Adalah parent Sama dengan To button off Ignore Ignore Ini artinya Akan mengabaikan Kesalahan error Nah selanjutnya Saya akan menjelaskan Main activity Nah untuk main activity Nah untuk main activity Nah sendiri Ini terdapat Partable Tab layout Yang mana tab layout Ini Kita gunakan Pada ID Activity main Kemudian untuk nilai awalnya Itu 0 Dan juga ada Viewpanger Nah untuk layoutnya Dipanggil activity main Karena activity main Adalah layout utama Untuk Membuat Menu view Panger Nah tab layout ini Find view ID nya By ID Diperoleh dari ID Tab layout Nah ini tadi ID nya adalah Tab layout Nah Kemudian Untuk viewpanger juga sama Diperoleh dari ID ID nya viewpanger Kemudian untuk tab layout ini Yang pertama Ada tulisannya Profile Untuk text yang kedua Info maritime Dan yang ketiga Itu ada website Nah tab layout nya Mempunyai Gravity Sama dengan pada Activity main Tadi Kemudian Dia ada Style Di kelas My adapter Nanti akan Saya jelaskan Pada adapter nya Kemudian Untuk Viewpanger nya Add On page change listener Mengacu pada ID tab layout Yang memanggil ID tab layout Untuk Layout nya sendiri Distel dengan Viewpanger Current item Sama dengan Tab.position Kemudian Terdapat My adapter Nah untuk My adapter ini Untuk Men-set Nah yang tadi kan Pada kelas main Activity itu Ada tiga Tab ya Atau tiga menu Yang biasanya Kita sebut sebagai menu Nah diset pada My adapter ini Posisinya Ketika ID Atau index 0 Yang dipilih Maka dia akan Ke halaman Profil Jika satu Yang dipilih Maka ke halaman Maritime Jason Jika Dua yang dipilih Akan ke halaman Website Namun Jika Tidak ketiga Yang ada Di atas sini Yang dipilih Maka ke halaman No Fragment Baiklah disini Saya akan menjelaskan Mengenai kode Untuk adapter No Fragment Disini pada Adapter Terdapat Index ke 0 Index ke 1 Index ke 2 Dan Untuk Selain dari Index di atas Akan berlari ke halaman No Fragment Nah untuk Index pertama Ketika user pertama kali Membuka aplikasi Maka akan menampilkan Profile dari Anggota kelompok Profile mahasiswa Yang kedua Untuk Index ke 1 Akan menampilkan Halaman Maritime Jason Data Data maritim Dari BMKG Dan yang ketiga Untuk index ke 2 Akan menampilkan Peta Peta maritim Kondisi wilayah Peralian Indonesia Nah selain dari Ketiga tab di atas Index pertama Maaf Index ke 0 Index ke 1 Dan index ke 2 Maka akan Beralih ke halaman No Fragment Nah No Fragment Di sini karena Tidak menampilkan Apa-apa Sehingga No Fragment Digunakan sebagai Fileback Nah untuk Layout dari No Fragment Sendiri Seperti berikut Jadi dari Layout Sebuah Layout Dengan lebar Dan tinggi Sebesar match parent Selanjutnya Untuk Fragment activity-nya Hanya mengembalikan Nilai dari Inflator Dengan memanggil Layout Dengan nama Layout No Fragment Tadi Dan Ketika Diklik Hanya akan Beralih ke halaman Yang seharusnya dibuka Seperti berikut Baiklah mungkin cukup Sekian penjelasan dari saya Apabila terdapat Kata-kata yang salah Saya mahu maaf Selamat menikmati 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 publikasi. Nah, di sini pada table layout, with match barren, hp content, tab volume 1, kemudian margin top-nya adalah i7 dp. Di dalamnya terdapat table row yang mengatur margin top sebesar lima div. Selanjutnya terdapat text view dengan with web content untuk string text-nya adalah string nama wilayah yang akan dilampilkan text wilayah ini. Kemudian text height-nya adalah 40px. Kemudian text cell ruangan hitam, text cell board layout margin last-nya adalah 30gb. Nah, untuk selanjutnya itu untuk tampilan dari text view yang akan melampilkan data berasal dari json-nya. Di sini untuk setting-nya juga masih sama seperti sebelumnya, mungkin ada perbedaan pada layout margin last dan margin right. Nah, di sini untuk id-nya adalah qi nama untuk menampilkan dari nama wilayah. Layout table content margin last-nya 20gb untuk mengatur jarak kecil ini. margin right-nya juga 20gb. Untuk text cell-nya masih bold agar text-nya sama dan tebal. Untuk text size-nya 40px yang akan menggunakan ini. Untuk justification mode interwar dan text color-nya berwarna 6gb. Jadi, dibedakan dengan bagian sini. Bagian sini berwarna hitam dan bagian sini berwarna 6gb. Nah, untuk layout width-nya sendiri adalah satu. Untuk selanjutnya, yaitu untuk menampilkan waktu publikasi. Di dalamnya juga sama. Terdapat text view yang pertama untuk menampilkan text waktu publikasi dan di sini top text view yang kedua untuk menampilkan waktu publikasi yang berada pada data desainnya. Nah, selanjutnya di sini terlihat table layout. Table layout yang berisi layout margin top-nya 130dp. Di sini id-nya adalah simple table layout dengan width match parent, hit crowd content, stage column 1, dan font text-nya ke main activity. Yang data ini ya. Nah, selanjutnya di sini terdapat table row lagi untuk menampilkan waktu. Waktu ini juga berisi dua text view. Yang pertama untuk waktu pada hari deskripsinya untuk menampilkan waktu hari. Dan yang kedua untuk dengan id-v-time deskripsi untuk menampilkan waktu pada data desainnya. Selanjutnya juga ada table row untuk menampilkan perkiraan mulai dari perkiraan perairan ini. Dan yang pertama ada text perkiraan mulai dengan string bernama mulai. Untuk settingan nilainya masih sama dengan kode sebelumnya, hanya berbeda pada stringnya saja. Dan untuk text view yang kedua di sini akan menampilkan perkiraan mulai berdasarkan pada data desainnya. Nah, untuk selanjutnya terdapat perkiraan berakhir. Ada table row juga yang berisi dua text view seperti sebelumnya. Yang akan menampilkan text perkiraan berakhir dan perkiraan berakhir pada data desainnya sesuai dengan data yang ada. Untuk selanjutnya ada cuaca yang sama seperti tadi menampilkan cuaca dan pada data desainnya untuk stringnya di sini menggunakan string cuaca dan di sini terdapat juga table row sonic-nya yang akan menampilkan deskripsi cuacanya dengan string dash cuaca dan untuk ininya memiliki ID weather desk untuk deskripsi cuaca artinya sistem seperti sebelumnya berasal dari data json yang akan ditampilkan untuk selanjutnya yang ada peringatan. Untuk stringnya di sini warning yang akan ditampilkan text peringatan dan pada data json di sini memiliki ID warning desk. Nah, selanjutnya ada status di gelombang yang akan ditampilkan untuk stringnya di sini gel dan untuk text view selanjutnya yang akan ditampilkan pada data yaitu dengan nama vwebscat selanjutnya di sini terdapat table row selanjutnya yang akan menampilkan tinggi gelombang dan string di sini menggunakan string deskripsi gelombang yang akan menampilkan text tinggi gelombang dan text view selanjutnya dengan IDC webdesk yang akan menampilkan dari deskripsi gelombang pada data. Dan selanjutnya di sini akan menampilkan arah angin arah angin di sini terdapat satu text view hanya akan menampilkan text arah angin jadi di sebelah sini tidak ada yang akan ditentukan pada adatannya. Dan arah angin ini di dalamnya terdapat dua jenis yaitu bertilup dari mana arahannya dan menuju ke mana. Dan untuk yang bertilup dari di sini memiliki text view dengan string dengan nama dari akan menemukan text bertilup dari. Dan ini text view yang kedua akan menemukan text bertilup dari mana yang berasal dari arah jasonnya. Dan yang terakhir di sini ada TEDORO yang akan menampilkan text view angin tadi menuju ke arah mana. Nah untuk string yang pertama di sini dengan nama ke yaitu berisi menuju ke. Dan untuk text view yang kedua itu untuk menampilkan angin itu menuju ke mana yang berada pada arah jason. Dan ini untuk string string tadi yang sudah saya jelaskan. Ini dapat judul selanjutnya tanggal, jam, koordinat, bintang, bujur, bujur, potensi, nama wilayah, isu mulai, akhir, hari, deskripsi, cuaca, deskripsi, cuaca, warning, gelombang, deskripsi, gelombang, angin, dari, ke, sama. Ini untuk yang pada data masih suara. Baiklah di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kode maritim jason activity untuk jason activity-nya. Di sini terdapat kode dengan nama kelas maritim jason dengan menggunakan fragment nantinya pada myadapter. Kan terdapat pada posisi pertama ketika aplikasi dibuka maka akan menampilkan profile. Selanjutnya ketika digeser tab berikutnya maka akan menampilkan maritim jason yang akan menampilkan data informasi mengenai maritim yang didapat dari data BMKG. Selanjutnya terakhir akan menampilkan website peta maritim. Nah di sini terdapat Nah pada halaman pertama akan menampilkan data profile selanjutnya akan menampilkan data maritim. Nah di sini data maritim ini ditampilkan dan dipanggil menggunakan kode dari maritim jason. Di sini terdapat kode view dengan menggunakan binding. Binding di sini digunakan untuk mengambil data dari data jason dari suatu database. Selanjutnya menggunakan ambil data start. Ambil data di sini yakni metodenya untuk memanggil datanya akan mengembalikan nilai binding ke dalam root atau tampilan dari layoutnya. Di sini terdapat metode ambil data dengan menggunakan variable file URL akan menampilkan URL link dari data jason yang akan digunakan yakni data jason maritim BMKG yang didapat dari BMKG. Ketika maaf, nantinya program akan memeriksa bagaimana koneksi dari, karena ini online, jadinya program akan memeriksa apakah bisa berjalan secara online atau tidak. Atau apakah data bisa diambil atau tidak. Jika connection, response kode sama dengan 200 atau koneksi berhasil, maka akan menampilkan data jason yang diambil dari link berikut. Dengan menggunakan kelas red jason yang nantinya red jason ini menampung nilai-nilai atau data yang akan dipanggil ke dalam layout dan selanjutnya dimasukkan ke dalam value dari elemen dengan masing-masing ID yang tertera di file red jason ini. Tetapi, jika tidak berhasil datanya diambil atau koneksi tidak berhasil, entah itu data yang tidak terambil atau tidak ada koneksi jaringan internet, maka akan menampilkan teks gagal ambil data. Selanjutnya, terdapat metode update rack. Di sini terdapat binding kembali, binding F nama, binding F isut. Di sini, binding-binding ini nantinya akan mengambil data-data yang diinginkan, seperti contohnya untuk V nama ini digunakan untuk mengambil data dengan nama, data yakni nama. Dan juga untuk isut ini untuk mengambil tanggal publikasinya. Nah, dan akan memeriksa dari data, apakah rack data pada data jason kosong atau tidak kosong. Jika tidak kosong atau memiliki isi, maka rack data pada data dengan indeks ke-1 yang akan dipanggil akan disimpan ke dalam variable file data. Karena di sini kami akan menampilkan satu data, hanya untuk data di hari ke-2 atau hari esok, sehingga kami menggunakan indeks ke-1. Karena kalau indeks pertama itu, data yang akan menampilkan yakni data hari ini. Di sini terdapat binding paytime-desk, binding valid-from, binding valid-to, binding wither, binding wither-desk, binding warning-desk, binding wavecat, wave-desk, wine-from, dan wine-to. Di sini masing-masing diambil dari kelas data, kelas data berikut. Nah, di kelas data di sini disimpan value dari jason tersebut ke dalam variable-variable seperti berikut dengan tipe data string. Nah, ketika datanya dipanggil, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam ID dari elemen-elemen, elemen yang memiliki ID berikut. Seperti v-time-desk, v-valid-from, akan mengisikan value-nya yang sebelumnya kosong, akan diisikan dengan value dari data dengan nama variable yang tertera. Jadi, ketika datanya berhasil dikoneksikan, ketika data contohnya untuk v-nama, ketika datanya berhasil, koneksinya berhasil, maka data dari jason yakni v-nama ini akan menampilkan tulisan wilayah maritim. Wilayah maritim yang kami ambil yakni selat bangka bagian selatan akan ditampilkan ke dalam value dari elemen dengan ID v-nama dengan bentuk text. Sama seperti yang lainnya, v-e-suit ini akan menampilkan waktu publikasi yakni 2023, bulan 11, tanggal 27 untuk hari besok. Dan sama seperti lainnya, time-desk ini untuk waktunya, harinya, apakah hari ini atau hari besok. Dan value-from ini perkiraan tanggalnya dimulai dari tanggal berapa, value-to perkiraan berakhir, weather untuk cuaca, weather-desk untuk keterangan cuacanya, warning-desk untuk peringatan cuaca, wave-cat ini untuk kategori atau status gelombangnya, apakah tinggi atau kasedang. Untuk wave-desk ini untuk deskripsi mengenai gelombangnya, wine-from dan wine-to ini adalah untuk menampilkan arah angin dimulai dari mana dan menuju ke mana. Data-data ini diambil dari data tersebut, yang sebelumnya data di sini disimpan dengan menggunakan variable-variable, dan ketika selesai, data ini akan dipanggil kembali dalam readjson. Nah, di sini di readjson terdapat tiga variable, variable yang pertama variable nama, variable issued, dan variable data. variable data di sini dengan menggunakan list, karena pada data, di data json, memiliki banyak data dan memiliki beberapa indeks, sehingga digunakan list agar bisa mencakup nilai-nilai dalam bentuk indeks. Baiklah, mungkin cukup sekian, akan melanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Untuk penjelasan yang saya jelaskan, di sini ada website, XML. Di sini kami memakai frame layout. Untuk Android layout, width-nya adalah March parent, height-nya adalah March parent. Untuk web view-nya, width-nya adalah March parent, height-nya March parent. Untuk ID-nya, kami memakai ID web view dengan penutupannya frame layout. Untuk aktivitinya, di sini ada kelas website, untuk override font-on-create view-nya merupakan metode dipanggil saat placement ini dibuat untuk menyiapkan dan mengembalikan tampilan yang akan ditampilkan. Di sini ada layout in platter container view group, save intent. Ini merupakan membuat tampilan dari layout XML yang diberikan. Selanjutnya, di sini ada file B sama dengan in platter. Selanjutnya, di sini ada file Mwebview dan Mwebview.org. Ini merupakan mendapatkan referensi ke web view yang didefinisikan dalam layout. Untuk ini-nya, ini merupakan membuat URL yang diberikan pada web view. Di sini ada file W setting sama dengan Mwebview setting. Ini merupakan mengaktifkan dukungan Javascript pada web view. Selanjutnya, di sini ada W setting dan di sini ada Mwebview. Ini merupakan mengatur web view klien untuk menanggani peristiwa navigasi dan membuat halaman di dalam web view itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai halaman web gradle yang mana untuk compile SDK yang kami gunakan itu kami ganti ke 34 karena supportnya yang 34. Kemudian penambahannya ada pada with feature ini dengan view binding bernilai true dan juga implementation-nya. Kenapa? Karena view binding ini digunakan untuk mengambil data JSON pada activity maritime JSON. Nah, seperti ini var binding. Kemudian di sini juga ada set binding-nya. Ada binding.route. Kemudian yang implementation ini, terdapat kode JSON yang mana kode JSON ini untuk memanggil ataupun menampilkan data JSON yang kami ambil. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat diperahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.